Selain transfer pemain seperti Ronaldo yang sudah pindah ke MU Replay logo e-football seperti ini di bola beatbox patch juga sudah dihilangkan Lalu apalagi yang berubah pada beatbox patch di ref3 ini Oke sobat semua kali ini saya akan mereview e-football beatbox patch ya di ref3 ini ada di revisi ketiga dan ini sudah full transfer jersey juga sudah mungkin full juga ya sudah full dan ya tentunya kalau sudah full transfer Ronaldo juga sudah di MU Griezmann juga sudah di Atletico Madrid dan sekedar informasi buat teman-teman yang tertarik dengan patch ini bisa untuk order langsung ke modernya di bagian start screen nah ini adalah start screennya start screen terbarunya dari beatbox rev3 ini sudah ada kontak order ya disitu ada nomor HPnya dan itu nomor HP modernya teman-teman bisa langsung kontak saja ke modernya untuk order dari patch ini jadi bukan di saya ya dan mungkin yang buat yang penasaran seperti apa jersey jersey kedua dan ketiganya di bola e-football bitbox patch ya 2022 teman-teman bisa simak tampilannya di review video ini selamat menikmati 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 selamat menikmati